Intro Saya Alis Indah Sucihati Sanitarian dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya Melalui program inovasi Lajiami Kami memanfaatkan 5 jangkang telur Menjadi produk pupuk tanaman dan wasker wajah Proses pembuatan pupuk padat jangkang telur Lakukan proses pembersihan dengan cara pencucian Di bawah air mengalir, lalu tiriskan Lalu jemur cangkang telur di luar ruangan Di bawah sinang matahari Keringkan dengan menggunakan oven Setelah dingin, lakukan pemblenderan dengan menggunakan mesin blender Kemudian tutup Setelah dibblender kurang lebih 2 menit Buka Cangkang telur menjadi pupuk Setelah menjadi powder cangkang telur Kemudian lakukan proses pengemasan Proses pembuatan masker membran jangkang telur Lakukan pembersihan membran dari jangkang telur Lakukan pemisahan membran dari jangkang telur Kemudian lakukan proses pengovenan Setelah kering, lakukan proses penghalusan dengan menggunakan mesin blender Pemanfaatan produk pupuk pada cangkang telur Cangkang telur bisa dikenakan pada media tanaman hias Sayuran Serta buah-buahan Melalui program inovasi Lajiami Limbah jangkang telur Termanfaatkan Kita sehatkan lingkungan Lingkungan sehatkan kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati